Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat-sangat kami hormati Yang dimiliki Allah SWT Yang pertama Bagaimana masalah Bayi tabung Bayi tabung Terus yang kedua Mohon maaf Mohon maaf Mohon penjelasannya Tentang bayi tabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bayi tabung Ini himbawan kepada siapapun Wahai hamba-hamba Allah Yang tidak dikaruniani oleh Allah seorang anak Ketahuilah Bersyukurlah yang tidak punya anak Karena Anda tidak akan masuk neraka Gara-gara anak Karena anda tidak punya anak Ketahuilah Banyak hamba-hamba Allah Masuk neraka Gara-gara anak Punya anak tidak dididik dengan benar Sehingga bapak ibunya Keseretkan neraka jahannam Gara-gara anak Maka yang tidak punya anak Bersyukurlah Berarti pintu neraka Yang namanya anak Telah ditutup Anda tidak akan masuk neraka Gara-gara anak Karena anda tidak punya Anak Baik Satu Kemudian Surga tidak harus diraih dengan anak Akan tapi Ketahuilah Siapapun yang sudah dikaruniani Anak Awas Anakmu bukan sekedar nekmat Akan tapi Anakmu juga amanat Kalau engkau salah menjaga karunia Ini menjaga amanat Ini ternyata Anak yang katanya Harapan Tumpuan Akan tetapi Bisa menjadi sebab Kita sengsara di dunia Dan sengsara di akhirat Maka yang punya anak Sadar Anakmu adalah amanat Harus kau jaga Kembalikan kepada Allah Dalam keadaan terjaga Kau arahkan kepada pendidikan Yang benar Agar kita menghadap kepada Allah Dalam keadaan kita Telah menjalankan amanat tersebut Itu yang punya anak Baik Yang punya anak Ada pun yang ternyata Tidak punya anak Ketahui lah bahwa Masuk surga harus tidak dengan anak Mungkin anda merawat anaknya orang Anda bisa merawat anaknya orang Subhanallah Dengan ketulusan Dan ini pun nilai lebih Tidak ada hubungan darah Tidak ada hubungan darah Akan tapi Anda merawat anaknya orang Dengan ketulusan Allah akan nilai Allah akan nilai itu semua Dan ketahui lah Kehidupan nanti di akhir Anda akan menemukan Anda akan menemukan Pahala Karena anda mendidik Anaknya orang Dan itu lebih hebat Daripada anda mendidik Anak sendiri Karena apa? Tidak ada hubungan dengan anda Berarti yang menjadikan Anda mendidik dia Karena Allah Akan tapi banyak orang Mendidik anaknya Hanya karena ingin menumpang Di masa tuanya Ada orang Rawat anaknya Hanya pengen Numpang di masa tuanya Tapi kalau anda merawat Anaknya orang Kadang lebih tulus ini Karena aku ingin Mengharapkan Allah Anda yang tidak punya anak Anda bisa merawat Anaknya orang Dan ketahui lah Masa hidupmu terbatas Kalau hanya untuk Berbangga-bangga dengan anak Yang anda banggakan Anak yang benar Anak yang benar Dan itu pun hanya berjalan Waktu yang singkat Selama hidupmu di dunia saja Baik Bagi yang tidak punya anak Anda tidak punya anak Ketailah Serahkan kepada Allah Kurusanmu Jangan sampai Ketidak punya Jadi disaat anda Tidak punya anak Menjadikan sebab Rumah tanggamu Tidak indah Memang sebagian Berkata bahwasannya Anak adalah pengikat Pengukuh Makna cinta Akan tapi cinta Karena Allah Tidak ada hubungannya Dengan selain Allah Kalau orang faham Cinta karena Allah Tidak ada hubungannya Dengan selain Allah Cinta kepada Allah Hanya karena Allah Baik punya anak Atau tidak punya anak Tetap cinta kepada Allah Terbangun keindahan Sampai kapanpun Apalagi di saat terbukti Sudah datang ke medis Dikatakan bahasanya Istri yang mandul Suaminya mandul Istri yang mandul Dan suaminya Atau suaminya Biasanya kalau sudah menemukan Pasangannya semacam itu Ada sifat merendahkan Meremehkan Atau protes Kakmu sih Mandul Kakmu sih Mandul Maka kami himbo Tidak usah Bertanya tentang Keadaan pasanganmu Agar kalian bisa Berpasangka buah Peraik Terus kepada pasanganmu Agar tidak ada bahan Untuk saling menyalahkan Dalam hidup Berumah tangga Sehingga selalu berharap Berharap Sampai mati Ketemu di surga Eh karena harapannya Pengen punya anak Soleh Ternyata di dunia Tidak diberi oleh Allah Anak di akhirat Diberi oleh Allah Anak-anak Soleh Karena sesuai dengan niatnya Cuman kadang Tidak mampu Ada pun Tidak mampu Pengen tahu Setelah tahu Jadi tambah jelek Suami melihat Istrinya mandul Seenaknya Seenang-enang Ada sebuah kisah Jawabannya seringan Akan tapi kita perlu pendidikan Ada suatu ketika Suami istri Tidak punya anak Akhirnya Pergi ke dokter Berdua Untuk melihat Kandungan seorang istri Dan bagaimana keadaan Sang suami Setelah itu Istrinya keluar Suaminya dibanggil oleh Sang dokter Kata sang dokter Bapak Bapak harus sabar nih pak Kenapa dok Ini kisah nyata Ini disebutkan di negeri Arab Istri bapak itu Mandul Jadi karena ada satu penyakit Yang belum diangkat Jadi dia tidak akan bisa Hamil Apa kata Dokter Tolong Jangan bilang Kalau dia mandul Katakan yang mandul Adalah aku Aku tidak ingin Istriku minder Dengan ku Katakan yang mandul Adalah Aku Akhirnya dibanggil Sang istri itu Dikasih tahu Ibu Kena dokter harus Mau loh Iya Dibanggil Jadi ibu ini hidup Yang harus baik-baik Ibu harus sabar Ternyata yang Atau ternyata Suamimu adalah Mandul Subhanallah Suami yang baik Suami yang baik Akhirnya apa Sang istri Karena yang mandul Suaminya Mulai ada Senang-menang Bentak Dan sebagainya Apa dikatakan Ginjilnya Atau apa yang harus Diganti Atau sampai apa Sehingga Suatu ketika Terus Mengadakan pengobatan Dua-duanya ini Yang mandul adalah Suaminya Yang diketahui Sang istri Tapi sang istri Mempunyai Di dalam kandungannya Atau rahimnya Atau ginjalnya Bagaimana Sehingga Sang istri itu Ternyata harus Di Dioperasi Baik Operasi sudah direncanakan Tapi Suaminya Mohon maaf Mungkin Sebelum operasi Saya harus pergi Keluar negeri Saya harus pergi Jauh Karena ini ada Satu pekerjaan Yang tidak bisa Saya tinggalkan Ya marah Istri marah Bagaimana saya sakit Jadwal operasimu Sudah pasti Dan jadwal perju Harus wakil Saya mohon maaf Sebanyak-banyaknya Pergilah Sang suami Kemudian Sang istri Melakukan perawatan Ternyata harus Ganti ginjalnya Diganti ginjalnya Kemudian Dioperasi Di kandungannya Menjadikan dia Sebab tidak bisa Ngandung Itu diganti Selesai Operasi Sembuh Suaminya datang Setelah suaminya datang Proses Biasa Karena merasa Yang mandul adalah suaminya Ya biasa Cemberut Suka marah Dan seterusnya Allah Ini suami hebat Benar ini suami Hingga pada akhirnya Masih kadang minta cerai Kadang ini Tapi suami tetap sabar Jangan Saya tidak sabar Benar Wari Ibu terus Tapi suaminya tetap Tabah sabar Hingga pada akhirnya Sang istri Tiba-tiba Ada berita Positif Hamil Karena Penyakit yang menjadikan dia Tidak bisa mengandung Itu adalah Ternyata Bisa diobati Dan hilang Akhirnya Katanya mandul Gak begini Dia masih Misterius ini Sebabnya apa Wah si suaminya Masih begini Masih suka marah Kapan kau nak begini Apa kau bisa begini Akannya dibuka ceritanya Sebetulnya Bukan aku yang mandul Tapi yang mandul dulu adalah Kamu nangis Seorang istri Lalu kemana Selama ini kamu pergi Waktu saya operasi Ketahuilah saya operasi Saya bukan pergi ke luar negeri Akan tapi aku ke rumah sakit Yang sama Hanya ginjalku yang diambil Aku pindah kepada dirimu Allah Jadi ada Kisah-kisah semacam ini Adalah kisah yang menggugah Jangan sampai gara-gara mandul Kamu sih Rela seorang suami Untuk menjadi bemper Agar istrinya itu Tidak merasa minder Karena dirinya mandul Di balik Saya yang mandul Sekarang rumah tangga Sudah gak punya anak Berantem Melulu Baik Jadi kasus tidak punya anak Serahkan kepada Allah Baik bagaimana Haruskah Istriku dengan bayi tabung Bayi tabung itu bukan Bayi dibuat di tabung Begitu Bukan Akan tapi Tuk-tuk Satu Satu Pembuahan Karena lemahnya Sperma Atau apa Yang tidak bisa membuai Itu kata dokter Saya bukan dokter Sehingga harus membuat proses Di luar Rahim itu dulu Baru nanti setelah itu Seperti halnya Nanti dikembangkan Yang heboh tahun 96 Istilah cloning Jadi setelah itu Nanti akan ditempelkan Di dinding rahim Setelah terjadi pembuahan Baru nanti akan besar Dan ini dengan proses yang panjang Nanti ada setelah itu Pengembangan Apa Bahsul Masail Tentang cloning Cloning itu apakah mungkin Dan sebagainya Ternyata tidak diperkenalkan Cara akhlak Karena apa Nanti dari belahan Belahan Spermanya sudah Terjadi pembuahan itu Akan melakukan Pembelahan Sampai berapa 16 belahan Atau apaan Setelah itu bisa diambil Bisa ditempelkan Di rahim seseorang Tempelkan rahim seseorang Nanti bisa kita membuat 16 orang sama semuanya Dan setiap yang ditempelkan Di dinding rahim Membuat pembelahan Ditempelkan lagi Ini adalah secara ilmiah Jadi nanti bisa membuat Seribu orang Seperti ini Itu kan yang dikaji Dalam kajian ilmiah Cloning Cloning itu adalah Pengembangan dari Pembahasan tentang Masalah bayi tabung Haruskah kita Membuat bayi tabung itu Jawabannya Kami himbu Serahkan semuanya Kepada Allah Tidak usah melakukan Hal-hal yang Memberatkan Kadang karena tuntutan Sehingga kadang Dengan biaya besar Subhanallah Biasanya Kalau sudah Mendapatkan anak Dengan biaya besar Itu akhirnya Dengan anaknya pun Kadang kurang tegas Di dalam mendidiknya Karena anak-anak manja Bahasanya anak mahal Anak ini Dan sebagainya Akan tetapi Sebaiknya Tidak usah Biarpun Ada yang Ulama berkata Bayi tabung Asalkan Yang dipadukkan Itu yang dibuatkan Pembuahan Antara sperma Dengan Ovarium Itu Sperma laki-laki Dengan sperma Manita Itu Adalah Suami istri Adalah diperkenankan Ini kan syarat Teori Syarat lahir Semacam ini Akan tetapi Ternyata Tidak sampai disini Kelanjutannya Siapa yang Bakal menempelkan Di dinding rahim itu Siapa yang bakal Menempelkan Itu nanti Di dinding rahim Jadi pembahasannya Bukan hanya Memadukan antara sperma Memang disebutkan Dalam kitab VK Kalau ada seorang perempuan Memasukkan sperma Orang laki-laki Kedalam perut yang Adalah haram Bahkan seperti zina Kan begitu Tapi kalau suami istri Boleh Akan tetapi Sekarang itu Prosesnya tidak Serta-merta Seperti orang buat teh Kopi susu Diaduk begitu Beres tidak Ternyata melakukan proses Hingga langsung Dimasukkan Dinding rahim Kemudian ada Perlu perawatan Dan itu Siapa yang merawat Adakah laki-laki Yang merawat wanita tersebut Siapa yang melihat Aurat besarnya Dan seterusnya Kan harus Buka aurat besar Itu semuanya Jadi kami tetap Imbau Sudahlah Serahkan kepada Allah Kalau kebanyakan duit Bisa digunakan Untuk bangun pondok pesantren Didik anak Seribu anak Jadi alim Anda akan menemukan Nanti di akhirat Dikrumuni dengan Anak-anak Soalai itu semuanya Jadi jangan sampai Kita membanding Kadang ini dipaksain Karena apa Tuntutan Sehingga melakukan Yang haram Dan seterusnya Karena biayanya Sangat mahal Biarpun saat ini Sudah mulai dulu Sampai 300-400 juta Kemarin dapat informasi Cukup 50 juta 50 juta kan duit Kemudian sampai ada Cukup-cukup Jadi inilah Yang kami imba Sudah keserahkan Semuanya kepada Allah Jika tidak Sudah tidak usah Melakukan yang demikian itu Karena apa Prosesnya Tidak hanya cukup Mempertemukan antara Seberma laki Dengan perempuan Akan tapi Juga prosesnya Untuk masukkan Ke dinding rahim itu sendiri Juga perlu proses Para dokter Yang tahu proses ini Kalau salah Tolong disampaikan Sebab yang ngomong ke saya Juga dokter Mungkin saya salah paham Atas omongan para dokter Itu semuanya Jadi tidak usah Jadi Permasalahnya adalah Tidak hanya Mempertemukan sperma Dengan sperma Akan tapi ternyata Permasalahnya adalah Lebih dari itu Dari membuka Aurat besar Dan membuka aurat besar Tidak diperkenankan Kecuali darurat Apakah punya anak itu darurat? Tidak darurat Siapa mengatakan Punya anak itu darurat? Ada punya anak darurat Dimana punya anak darurat itu? Saya kalau tidak punya anak Bakal mati Saya bakal sakit Tidak ada Punya anak tidak darurat Kenapa? Ini yang perlu Ketenangan Jangan sampai sudah banyak duit Tidak berhasil Sudah habis keluar duit Tidak berhasil Angkat tanggal Tambah sempit nanti Sudah begitu Kandungannya lemah Sudah begitu begini Caci makita Maka ia boleh ditata Sekarang mental saja Serahkan semuanya Kepada Allah Engkau tinggal mengambil Anak kecil Yang kau didik Anak yatim Kau besarkan Anak wakafir Yatib Bikahata ini Biarpun tidak punya anak Tapi punya anak yatim Yang dididik Nanti di surga bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini saja Wallahu'alam Bisa Sampai jumpa di video